Hai guys, welcome back kembali lagi ke channel aku, aku Yana dan semoga kalian suka sama konten-konten yang aku bikin ya So, hari ini aku mau bikin review perfume lagi, tapi kali ini beda ini bukan perfume designer, bukan lokal, tapi ini adalah perfume Arab guys Nah, aku tuh jadi beberapa waktu lalu aku ngeliat videonya si Mila Leblanc, siapa lagi pendutanku dan dia tuh lagi review kayak perfume-perfume Arab gitu terus tuh disana tuh kayak dia jual sekitar kayak 5 dolaran gitu kan, kayak berarti berapa tuh? Kayak 50 ribuan lebih kan ya, lebih dari 50 ribu kayak mohon maaf, matematnya aku lemah ya pokoknya lebih dari 50 ribu kan tapi aku liat di Tokped tuh harganya kayak cuma berapa sih? Nggak nyampe 16 ribu, cuma 15 ribu something gitu loh akhirnya yaudah aku beli aja kan beberapa, kayak aku beli 6 terus ada beberapa juga yang aku beli yang sama-sama yang si Mila punya juga gitu saya tanpa lama-lama lagi, ayo kita liat-liat perfume-nya nah guys, jadi ini aku berisik ya Gun? jadi ini aku taruh aja gitu loh di acrylic ini sebenernya buat lipstick gitu, tapi nggak apa-apa aku jembrengin aja disini biar kayak lebih enak gitu kan ngeliatnya jadi disini aku punya 6 ini aku punya variannya Rasha ini yang ada di video-nya Mila juga terus ini tuh yang si Cokomas dia juga ada di video-nya Mila ini juga Sultan yang varian Sultan juga ada terus sisanya tuh ada Red Rose Original sama Jasmine nah mungkin aku akan keluarin dia aja kali ya biar nggak berisik setelah ntar aja nah jadi disini aku ada 6 minyak 6 minyak wangi kita akan bahas dari yang aku suka-suka dulu aja ya guys nah jadi karena di videonya Mila itu dia bahas perfume ini dia bahas minyak ini yang yang Rasha oh ya by the way ini merek minyaknya itu adalah Al Rehab nanti juga aku akan link pokoknya di description box jadi biar kalian bisa langsung liat-liat aja karena itu murah banget nah yang pertama ini ada Rasha aku kaget guys jadi pertama kali aku ciuminnya wah guys kayak ini wanginya wangi Gucci Rush Gucci Rush ini bener-bener mungkin ya namanya si Rasha atau Rasha mungkin itu karena Rush Rasha Rasha karena Rush dia tuh bener-bener duknya Gucci Rush aku nggak ngerti lagi sama ini ya ini Gucci Rush aku akan semprot biar kayak aku makin teriakini mirip banget banget-banget mirip banget udah ini kayak menurut aku 99% adalah Gucci Rush jadi ini tuh wangi peach yang fake yang sweet fake apalagi ya pokoknya wanginya Gucci Rush banget nih kalau misalkan kalian mau tau review aku tentang Gucci Rush nanti aku akan link juga videonya dimana aku nge-review Gucci Rush atau mungkin aku akan taruh disini atau disini cardnya jadi kalian bisa langsung klik so ya si Rasha ini mirip banget Gucci Rush no debate nah selanjutnya ada favorite aku yang kedua atau mungkin nggak kedua ya kayaknya pokoknya tiga perfume yang akan aku mention ini si Rasha ini dan yang satunya lagi tuh derajatnya sama kayak nggak ada ranking ya jadi yang kedua adalah Choco Mask Choco Mask ini juga di-review juga di-review juga sama si Mila dan dia tuh wanginya coklat kayak coklat cake enak banget kayak milk coklat cake gitu enak banget loh ya aku jadi pengen pake wah ini kalau misalkan kalian suka banget wangi-wangi coklat kalau kalian mau wangi seperti if you want to smell like coklat cake kalian bisa banget nih cobain si Choco Mask dan harganya cuma kurang dari 16 ribu guys kayak dan dia ini ya perfume ini nih semuanya itu awet banget kayak di kulit tuh bisa kayak 6 jam like unreal dan dia murah banget jadi kayak cuman karena bentuknya roll on gimana ya aku nggak against banget bentuk roll on sih dia tuh enak banget kan jadi bisa ditaro di tas karena dia kecil kan tapi aku lebih prefer perfume yang semprot gitu kalau kalian gimana kalian lebih prefer yang kayak gini atau yang semprot karena beda experience gitu loh aku lebih suka yang semprot cuma ya oh by the way dia juga kayaknya ada deh yang versi semprotnya gitu cuma aku kemarin nggak beli karena ya lebih murah yang ini kalau yang semprot tuh harganya sekitar 20 ribuan gitu tapi ya Choco Mask ini enak banget wanginya bener-bener kayak coklat cake atau kayak milk coklat wanginya kayak gitu guys kalau kalian suka gormong kalian pasti bakal suka ini nah lanjut ini juga favorite aku banget 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 ini adalah sultan dan ini menurut aku ini unisex emang unisex sih mungkin ini bahkan sebenarnya ini wangi cowok sih jadi pas aku cium dia pas aku gini doang nih oh iya wanginya enak aquatic citrusy aquatic apa ya kayak wangi-wangi kolon cowok lah gitu tapi pas aku apply aku aku mikir hmm kayak gue pernah nih nyium baunya nih kayak nggak asing gitu kayak akhir-akhir ini kayak belum lama aku pernah nyium terus aku inget jadi salah satu wambil date aku ada yang parfumnya itu adalah ada yang pake perfume Dior Sauvage nah ini si sultan ini wanginya tuh wangi Dior Sauvage guys jadi kalo misalnya kalian mau wangi Dior Sauvage tapi in the budget kalian coba sultan karena ini wanginya bener-bener sama persis plek-plekan kayak aku nggak ngerti lagi dan wangi itu enak banget kayak cewek pake itu juga kayak enak banget aku juga sering pake si sultan itu dan aku wangi seharian fresh seharian cinta pokoknya nah lanjut ke apa ya lanjut ke minyak wangi yang aku be aja gitu tapi ya masih eh lumayan lah ya itu yang pertama aku ada red rose dia ini wanginya rose powdery wanginya tuh kayak clean banget tapi itu dia kayak be aja gitu sih nggak terlalu vibe aku cuma kalo misalnya aku lagi in the mood mungkin aku akan pake oh karena aku suka pake dia dicampur sama si sultan jadi biar kayak lebih greget gitu karena dia tuh wanginya yaudah cuma kayak rosy powdery girly gitu aja gitu kayak kayak kurang gitu so ya ini adalah yang si red rose tapi katanya temenku katanya si Andrea dia ini wanginya kalo udah lama gitu kayak mau-mau kade luar saya itu wanginya malah jadi enak jadi kayak ada wine accordsnya gitu katanya kayak ada wine notesnya jadi aku penasaran sih jadi ya mungkin aku akan biarin aja dulu dia sampe agak-agak kade luar saya gitu biar bisa biar wanginya mungkin lebih ke develop dan juga lebih enak tapi so far sebenernya wanginya enak sih cuma menurut aku kurang berkarakter aja selanjutnya ini ada yang original nah kalo yang original ini tuh wanginya tuh enggak apa ya wanginya tuh enggak nyong-nyong gitu guys sebenernya atau nyong-nyong ya pokoknya dia tuh wanginya tuh kayak wangi masjid gitu kayak wangi-wangi orang soleh-soleha wanginya tuh gitu apa ya kayak wangi karbol ya tapi masa karbol enggak lah wanginya tuh earthy earthy banget earthy tapi kayak kayak karbol gitu wanginya tapi wangi bersih gitu loh bersih tapi bersih yang kayak karbol enggak tahu aku sih ngerasanya gitu jadi aku jarang pakai cuma kalo buat di hindus-hindus enak aja gitu wanginya karena wangi bersih ya itu aja sih aku enggak tahu dan aku kayak lagi mager untuk buka internet untuk tahu notes-nya tapi ya itu dia vibe yang aku rasakan adalah kayak vibe masjid yang bersih yang kayak habis dipel pakai karbol gitu guys mungkin ada orang yang suka cuma aku be aja sama wanginya cuma aku enggak benci juga enggak be aja nah ini yang terakhir ini adalah yang fail ya jadi tuh aku kan lagi kegila-gilaan banget bukan kegilaan banget ya aku lagi penasaran banget aku pengen beli pokoknya aku pengen punya perfume yang baunya jasmine gitu yang wanginya tuh melati gitu kan karena di koleksi aku kayaknya melati cuma ada sih alien doang deh kayaknya yang melatihnya bener-bener kecium yang lainnya tuh enggak ada so ya akhirnya aku kayak coba deh ini jasmine gitu kan aku gak sanggup makanya aku gak mau nyium tapi gimana ya it gives me nausea it gives me nausea guys kayak gak bisa ini wanginya tuh kan ada aduh go away wanginya tuh kayak toilet freshener seriously kayak toilet freshener baunya gak enak banget kayak gitu sorry gak ada wangi melatihnya sama sekali ini bener-bener kayak toilet freshener kayak floral toilet freshener kayak enggak jangan beli yang varian jasmine jadi cuma itu aja sih yang aku beli aku cuma beli 6 tapi dari 6 itu yang aku rekomendasiin banget ntar aku ambil kalau kalian suka wangi yang floral yang powdery aku yakin kalian akan suka si red rose kalau kalian suka wangi yang edible yang gourmand yang coklat terutama coklat ya yang coklat manis kayak milk coklat coklat cake gitu aku yakin kalian akan suka si choco mask ini wangi enak banget ya sebenernya kayak pengen dimakan terus kalau kalian penasaran gimana sih wanginya gucci rush gitu kan tapi kalian tapi kalian on a budget kalian bisa banget beli si rose ya karena wanginya bener-bener gucci rush no the bed no kecot valid dan kalau kalian suka wangi-wanginya unisex kalau kalian suka wanginya dior savage aku saranin kalian beli yang sultan karena ini wanginya mirip banget enak banget dan awet banget pokoknya semuanya nih 4 ini tuh wanginya tuh awet dan enak banget so ya aku bisa rekomendasiin 4 perfume ini sultan rasia coklat mas dan red rose so ya guys that it is for today's video I hope you like it semoga bisa membantu kalian semoga menghibur semoga menginspirasi apapun itu and I'll see you on my next one bye thank you so much for watching bye 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 bye